Selamat pagi pemirsa basa-basi Melahirkan merupakan ujung dari proses penantian yang panjang selama kehamilan Sebagai calon ibu dan ayah pasti sangat menantikan momen ini Nah berikut adalah beberapa proses melahirkan versi basa-basi Melahirkan di dalam air atau lebih dikenal dengan water birth Adalah metode di mana ibu hamil akan dimasukkan ke dalam kolam yang berisi air hangat Dengan tujuan untuk membuat kulit di area kewanitaan menjadi lebih tipis dan membuatnya elastis Selanjutnya ada gentle birth Adalah konsep persalinan yang santun, tenang dan alami Yang bertujuan untuk mempersiapkan ibu hamil agar tetap tenang dan relax saat melahirkan Biasanya persalinan normal dapat dilakukan di atas tempat tidur atau di dalam bak mandi air hangat Lotus birth adalah metode baru proses persalinan Yang mendukung gerakan back to nature dalam proses kelahiran bayi Yaitu dengan proses persalinan alami tanpa memotong tali pusat yang terhubung ke placenta Dan membiarkannya terlepas secara alami Setelah proses persalinan, tali pusat dibiarkan tersambung dengan placenta yang telah ditempatkan dalam wadah khusus dan diletakkan di samping bayi Nah metode apa yang dipilih bintang temu basa basi kali ini? Saksikan hanya di basa basi, bahas sana, bahas ini Itulah pemirsa, saya tadi ngomong sama Wendy Itu adalah nikmatnya menjadi perempuan Kita bisa merasakan satu anak anugrah yang tidak mungkin dirasakan laki-laki Yaitu melahirkan, membawa kehidupan ke dalam dunia Betul sekali, wanita merasakan nikmatnya Saya merasakan nikmatnya Dan kalian harus berterima kasih sama kaum pria Karena? Karena kalau gak ada kaum pria, wanita gak akan pernah merasakan namanya melahirkan Oh iya benar? Iya dong Kerjasama ya sama dia? Iya kerjasama Kalau gak ada laki-laki, gimana melahirkan? Hamil juga enggak Tapi kan laki-laki hanya sebagai kontributor Tapi kalau untuk perempuan bayangin ya Kita hamil 9 bulan Ini saya yakin buat ibu-ibu yang sudah merasakan proses kelahiran Kita merasakan itu adalah salah satu anugerah terindah Betul? Walaupun sakit luar biasa Betul Ya karena kan gue juga waktu itu pernah langsung melihat prosesnya dua-duanya Dari kedua anak gue memang Kayaknya memang sakitnya gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Tapi gue mau nanya lu dari dua anak, istri lu melahirkan secara? Normal Aku kebetulan secara sesar Jadi begitu brojo Langsung Sambil joget Ganteng Nah ini ada minta ketamu saya yang pengen saya panggilkan Dia melahirkan dengan sebuah metode yang tidak biasa Ingin tau metodenya seperti apa? Kita saksikan tayangan berikut ini Sharena Delon atau yang akrab di sapa Sharena Bercita-cita ingin melahirkan secara normal Proses kelahiran dari baby Ri memang lain daripada yang lain Sharena telah menjalani operasi persalinan di dalam air atau dikenal dengan water birth Istri dari Rian Delon itu punya alasan kenapa mau melahirkan lewat proses tersebut Rupanya Sharena memiliki rasa takut dengan peralatan rumah sakit Sahabat Ardina Rasti ini mengakui jika ia lebih merasa nyaman dengan proses water birth Perlu diketahui sejak hamil di usia 6 bulan Sharena rupanya telah memutuskan untuk curti bekerja Ia lebih memfokuskan diri untuk mempersiapkan proses persalinan Jadi buat pemirsa yang ingin melahirkan dengan proses seperti Sharena Harus mempersiapkan waktu jauh-jauh hari ya Nah, tadi kita udah liat profilnya Sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol sama Sharena dan Baby Ri Silahkan langsung Hai Cuma datang kembali Hai Om Mendy Hai, Rai Hai Ini ganteng ya Baru bangun nih, gawat nih Zila-zila duduk Wah, dimana nih, Rai? Kamu Masih inget nggak? Baby Ri, satu Dia bilang masih Satu masih Masih Pilihan pertama ya Pilihan pertama Bener-bener Eh, makhluk apa itu? Eh, makhluk apa itu? Ini penunggu rumahnya Tante Berarti hebat ya Kamu anak indigo bisa melihat makhluk halus ya, nak? Eh, dia anak yang luar biasa Dari lahir aja brojolnya di dalam air Lahir-lahir udah berenang ya? Lahir-lahir udah berenang Atau mungkin biasa dikenal dengan tadi Kita udah liat fitinya pemirsa water birth Ada yang pernah melahirkan dalam air disini, ibu-ibu? Ada yang mau nggak melahirkan dalam air? Nggak, kenapa? Takut, serem Takut, mahal Padahal air kan murah Eh, Bapak ini bukan sebarang air, Pak Oh, kirain nunggu air banjir gitu bisa langsung Nggak gitu juga, Wen Nggak ya Kumannya banyak Oh iya Nah, ya Pepe gini, memang kalau di Indonesia itu ini belum populer Aku kemarin, tadi sempat browsing-browsing pemirsa tahun 2006 aja Itu baru ada satu orang yang pertama kali water birth Nah, kamu tahu metode ini masih kontroversi, kamu tahu kan? Oh iya, of course Sesuatu yang nggak mainstream itu pasti ada pro dan kontranya Terus kenapa tiba-tiba kamu memilih water birth? Nggak, tiba-tiba sih sebenarnya aku pertamanya karena menyaksikan sendiri kakak ipar aku ngelahirin di air Waktu itu memang cuma kakak ipar aku yang ngelahirin, kakak aku yang nangkep, aku yang ngerekam gitu Dan awalnya pas suruh videonya, aduh aku nggak mau lihat lahiran, ntar gue trauma, segala macem, takut gitu Ternyata semuanya begitu lancar dan begitu indah dan kayak apa sih, tenang gitu Dan aku sampai bilang kakak aku, one day kalau misalnya aku nih kayak hamil, aku mau ngelahirinnya water birth gitu Oke, itu berarti kakak ipar kamu melahirkan tahun? Tahun 2000, anaknya udah umur 5 tahun, 2000 Tahun 2000? Oke, setelah melihat proses kelahiran Eh, 5 tahun kok 2000 sih? Nggak bisa ngilirin Gue ya iya aja 2010 2010? Oke, dari pas 2010 ngelihat proses kelahiran secara water birth, itu diskusi dulu sama suami atau lu udah bilang, pokoknya nggak mau tahu gue pengen water birth? Emang dari awal itu yang aku menyaksikan itu aku udah yakin banget water birth Jadi tahun 2005 tuh udah yakin, eh tahun 2005 sudah ngerti deh? One day lah, one day, pokoknya gue water birth, karena intinya aku agak sedikit takut ke rumah sakit Intinya sih gitu sih, emang kurang suka pergi ke rumah sakit, siapa sih yang suka ke rumah sakit ya gitu Dokter suka? Dokter suka ya? Dokter suka, dapet duit disitu bapak Cuman memang pas akhirnya aku nikah sama Ryan Dallon, dia juga tipenya into these things gitu Yang semua serba natural, semua serba gentle gitu Dan dia kenal KH aku, percaya dengan pilihan dia dan kita pun nggak sembarangan, oh water birth asal milih Kita research juga kan, pro kontranya apa, bahayanya gimana, apakah memungkinkan dengan kondisi aku untuk water birth gitu kan Nggak sembarangan, ah mau di air siapa aja bisa lari di air, nggak gitu juga Berarti bisa dibilang kalau ingin melakukan water birth itu justru pemeriksaannya harus jauh lebih detail ketika ingin melahirkan secara manusia pada umumnya gitu? Sebenernya nggak juga ya, karena semua lahiran menurut aku harus detail ya, kita periksa apapunnya Cuman memang ada a few terms yang beda-beda lah, kayak sometimes kayak C-section juga kan nggak semua orang bisa Kita harus detail, apa, lu kondisinya apa, kenapa lu harus cesar, kenapa lu normal aman nggak, cesar aman nggak, sama dengan halnya dengan water birth gitu Oke Nah, kalau misalkan selama menuju proses kelahiran, tetap ada dokter yang menangani secara konsultasi dan juga melihat perkembangan si baby ini waktu masih dalam perut atau? Cuma sekali dua kali aja Karena disini belum mainstream ya, dan mostly dokter nggak semua tapi memang banyak yang udah medis-medis gitu, plok-plok dia nggak fleksibel Bahkan banyak dokter yang tidak setuju Banyak yang tidak setuju, tapi ada few dokter yang mungkin udah lebih terbuka pikirannya dan mungkin mempelajari juga pro kontranya ada yang lebih fleksibel gitu Tapi kalau aku sendiri memang karena udah niatnya water birth dan kebetulan punya kenalan spesialis bidan water birth, aku dengan si bidan ini, kontrolnya pun dengan si bidan ini Tapi tetap ada ke dokter rumah sakitnya untuk kasarnya numpang USG gitu Oke, cuma numpang USG karena sisanya udah pengen niat mau water birth Sisanya emang udah water birth Dengar-dengar katanya kalau water birth ini maka proses persalinan itu menjadi tidak sakit Itu gosip atau fakta? Aku nggak bisa menjawab karena ini kan aku hamil pertama ngeakhirin pertama Jadi untuk aku bisa membandingkan apakah lebih sakit Oh karena nggak punya perbandingan Nggak punya perbandingan apakah lebih sakit water birth atau normal nggak ngerti Cuma memang kalau di air hangat, kita suka mules kompres pakai botol air hangat lebih relaxing kan Jadi harusnya sih mengurangi rasa sakit ya, tapi again aku nggak bisa ngebandingin karena nggak pernah ngerasain yang di luar air gitu Oke, nah kita mau ngobrol-ngobrol lagi dan aku pengen Syarina menceritakan secara detail Gimana sih kalau mau water birth, kebayang nggak sih udah kontraksi terus kita mesti berendam di air seperti apa Tapi nanti ya Wendy ya? Ya betul, dan sekarang saya punya kata-kata yang mungkin bisa kita sharing juga buat kalian semua yang ada di rumah dan yang ada di studio Nih, ini bahasa Inggris, bagus I believe in love at first sight because I love my mom since I open my eyes Cakep Dan kemana-mana kita tetap di Basa Basi Bahasana Bahasini Jauh dalam hatiku Aku tahu Engkau ingin ada orang